Intro Ribuan relawan dan pendukung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto telah memenuhi Stadion Tumenggung Abdul Jamal sejak Sabtu pagi. Mereka ingin menjadi bagian silaturahmi relawan Prabowo yang dihadiri langsung Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat yang hadir agar nanti di TPS saat hari pencoblosan dapat menggunakan hak suara. Prabowo berjanji jika dirinya nanti terpilih menjadi presiden, akan mengelola kekayaan alam Indonesia dengan baik sehingga bisa memberikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang dilaksanakan adalah 5 tahun sekali. Ingat, 5 tahun sekali di TPS, di tempat kebukaan suara, di dalam bilik suara, sehingga benar-benar punya kekuasaan di tanganmu. Sehingga saudara-saudara akan menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Tapi, tapi 5 tahun ini sangat penting, kita sekarang berada di tengah presiden peranjalan. Kita mau menuju, kita mau menuju negara yang hebat, negara yang kuat, Negara yang kaya, negara yang rakyat yang mahmur, negara yang tidak ada pemimpin senahan. Kita akan memimpin-memimpin yang benar, saudara-saudara. Teriakan histeris pendukung Prabowo terus terdengar, baik saat Prabowo membakar semangat relawan maupun saat bergoyang seperti biasanya. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.